Korban, pelaku pada mengobrol dengan korban, langsung melakukan penyeraman air keras kepada korban. Pada saat itu juga pelaku kabur dan korban berjalan ke tetangganya untuk mencatolong. Kemudian pada saat itu juga korban dibawa ke RSVD Kabupaten Karawan. Dan pelaku melahirkan diri selama pengejaran berpindah-pindah tepat dan akhirnya pada kemarin malam kita amatkan di persahabatan di tempat bersebutnya di wilayah dunia. Pasal yang kita sangkat adalah pasal 351 ayat 2 dan atau 354 ayat 1 dan acaman hukuman 8.16. Ini penyesalan lah dari korban. Sementara ini kondisi korban sedang didampingi oleh beberapa pihak dari pemerintahan. Kemudian dari musikator juga kita hadirkan. Terus kologisnya dan perawatan dokter terkait dengan pengobatan korban. Infonya buta permanen ya Pak? Terkait dengan hal itu nanti kita akan kodasi dengan dokter yang menangani seberapa langkah selanjutnya. Pelaku ada penyesalan nggak? Pelaku sementara ini setelah kita kami periksa. Pelaku melakukan perbuatan seluruh, melakukan perbuatan tersebut dengan penyesalan. Pasal berapa Pak? 351 dan 354. Ketika berapa? Maksimal 8 tahun. Kenapa? Motif dalam? Sakit hati. Ada lagi? Selama bulan dia kemana aja Pak? Yang bersama-sama kan berbindah-bindah tempat di wilayah Karawang saja. Ke Karawang saja? Ya. Motifnya apa tuh? Motifnya sakit hati. Sakit hati karena? Karena dikeluarkan dalam organisasi bisnisnya. Kondisi bisnisnya sendiri bagaimana? Karena masih berjalan? Sedang dalam pemeriksaan penyelidikan lebih dalam. Katanya pelaku ini sering melakukan penggelapan ya? Pada korban. Ini masih dalam penyelidikan? Cukup. Diangkat ya? Oh, dianggur. Mudul, mudul. Mudul, mudul. 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 Maju aja Wan, gak apa-apa. Mudul gak apa-apa. Mudul. Dua, tiga. Mudul, mudul. 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 Terima kasih.